Selamat datang di Yoga with Linda TV Channel. Dengan berlatih Yoga secara rutin, setiap hari dapat mengubah suasana hati, pikiran, serta menjaga kesehatan Anda. Berikut ini adalah beberapa manfaat Yoga bagi tubuh yang wajib Anda ketahui. Yang pertama, menurunkan stres. Yang kedua, meningkatkan kesehatan jantung. Yang ketiga, untuk fleksibilitas dan keseimbangan. Yang keempat, meningkatkan kekuatan. Yang kelima, meningkatkan kesehatan paru-paru. Yang keenam, memperbaiki postur tubuh. Yang ketujuh, menurunkan berat badan. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yoga rebahan saja. Namaste, kembali bersama dengan saya Linda. Dan ini adalah video Yoga yang kita lakukan sambil berbaring atau rebahan saja. Baik di atas matras atau tempat tidur Anda. Dan kita mulai dari posisi berbaring atau rebahan seperti ini. Coba lebih rilekskan lagi seluruh tubuh. Mulai dari ujung jari kaki hingga ke puncak kepala. Dari sini dengan perlahan, mulai tekuk lutut kanan. Peluk lututnya, dekatkan paha ke perut, lutut ke dada. Dan mulai luruskan lutut kanan Anda. Tangan di belakang paha. Untuk kakinya, pointing dan flexing seperti ini. Jadi kita regangkan dulu otot kaki di bagian belakang. Gerakan pointing mengarah ke atas jari-jarinya. Gerakan flexing, jari-jarinya mengarah ke bawah. Dan putar pergelangan kaki Anda. Putar ke arah sebaliknya. Dari sini Anda bisa pegang belakang petis atau tetap di belakang paha. Tarik nafas yang dalam. Dan buang nafas dengan perlahan saja. Mulai angkat kepala, dekatkan lutut ke wajahnya. Dan perlahan, turunkan kembali. Peluk lutut kanan kembali. Dan sekarang turunkan lutut kanan ke samping kiri. Buka tangan kanannya. Pandangan melihat ke arah tangan kanan. Bahu kanan tetap menempel di matras. Inhale, kembali peluk lutut kanan Anda. Exhale, luruskan kaki kanan. Dan sekarang peluk lutut kiri. Dekatkan paha ke perut dan lutut ke dada. Mulai luruskan lutut kiri Anda. Dan jari-jarinya pointing dan flexing. Pointing, inhale, exhale, flexing. Dan mulai putar pergelangan kaki. Putar ke sisi yang satunya. Dari sini tangan kembali di belakang petis. Atau tetap di belakang paha. Tarik nafas dan buang nafas. Angkat kepala, dekatkan ke lutut. Dan tahan untuk beberapa nafas di sini. Dan buang nafas kembali. Turunkan tubuh, peluk lutut kiri kembali. Dan turunkan lutut kiri ke sisi kanan. Buka tangan kiri ke samping. Inhale, kembali peluk lutut kiri. Dan sekarang exhale, peluk kedua lutut. Goyangkan ke kanan dan ke kiri. Dan tekuk kedua lutut di posisi 90 derajat seperti ini. Kedua tangan di samping paha. Mulai angkat kepala, dekatkan ke lutut. Jari-jari tangan, buka lebar seperti ini. Biarkan bahunya tetap menjauh dari telinga. Dan tetap bersama dengan nafas yang dalam dan panjang. Kembali turunkan kepala. Turunkan tangan. Sekarang taruh tangannya di bawah pokong. Buka kedua lutut. Inhale dan exhale, lutut mendekat. Menempel. Buka ke samping. Inhale, exhale, lutut menempel. Kembali inhale, buka ke samping. Exhale, tutup. Inhale, exhale. Terus lakukan gerakan membuka dan menutup. Jadi ketika membuka, tarik nafas. Ketika menutup, membuang nafas. Dari sini sekarang luruskan lutut kanan. Dan luruskan lutut kiri. Jadi bergantian. Lutut kanan lurus, lutut kiri lurus. Seperti mengayun sepeda. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Biarkan kedua tangannya tetap di bawah pokong Anda. Karena kita melatih untuk otot di paha, juga otot perutnya. Jadi walaupun kita di posisi berbaring atau repahan. Kita tetap bisa untuk mengencangkan area paha dan perut kita. Dengan berlatih gerakan seperti ini. Dan kembali turunkan kedua kaki. Tangan sekarang lepaskan. Taruh di samping pokong. Buka kaki selebar pinggul. Tarik nafas yang dalam. Tekan kuat tangan. Angkat pokong. Buang nafas. Turunkan kembali. Inhale, angkat pokong. Exhale, perlahan turun. Perhatikan kedua lutut Anda tidak terbuka lebar. Jaga supaya tetap bukanya selebar pinggul saja. Kembali tekan kuat tangan dan bahu sehingga pokong dan panggul terangkat tinggi. Tarik nafas, angkat. Buang nafas, turun. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tangan kuat ke matras dan kedua bahu juga ikut ditekan ke matrasnya. Buang nafas dengan perlahan turunkan pokong kembali peluk kedua lutut Anda dan goyangkan ke kanan dan ke kiri. Dari sini kaki kirinya pangku di atas paha kanan. Angkat kaki kanan, kedua tangan di belakang paha kanan. Dorong lagi lutut kanannya untuk mendekat ke dada. Dan buang nafas, turunkan kaki kanan. Sekarang gantian, kaki kanan di atas paha kiri. Kedua tangan di belakang paha kiri dan dekatkan lutut kiri ke dada. Perlahan kembali turunkan dan luruskan kedua lutut Anda kembali. Dan sekian sesi yoga untuk hari ini. Silahkan Anda lanjutkan kepada aktivitas Anda. Atau Anda bisa melanjutkan untuk berbaring dan beristirahat. Terima kasih sudah berlatih bersama dengan saya. Namaste dan sampai jumpa. Selamat menikmati.